Penyidik Bares Krim Poldri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang hari ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu akan diperiksa atas dugaan kasus penistaan agama. Dalam perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang, penyidik telah memeriksa 30 saksi dan ahli. Selain itu, tim penyidik juga telah menerima hasil pemeriksaan barang bukti digital dari Pusat Laboratorium Forensik. Sebelumnya, Panji Gumilang diperiksa Bares Krim Poldri pada 3 Juli lalu. Kapoldri, Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan alasan mengapa belum ada tersangka dalam kasus ini. Menurut Kapoldri, penyidik memerlukan kecermatan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Informasi lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Bares Krim Poldri, Jakarta. Nanda apa yang akan digali penyidik dalam pemanggilan Panji Gumilang kali ini? Lalu bagaimana sebenarnya hasil penyidikan polisi sejauh ini? Seseorang yang menunjukkan tombol mas pohon menetapkan mas pohon menetapkan mas pohon menetapkan. Mas pohon dan mas pohon menetapkan panjang. Mas pohon menetapkan mas pohon rejak yang terjelaskan bagi mas krim. Rampunan kos krim. Nanda, apakah Anda mendengar pertanyaan dari saya? Nanda, bagaimana sejauh ini akan digali oleh penyidik? Kami masih mencoba untuk kembali menghubungi jurnalis Kompas TV Nanda April yang ada di Baris Krim Polri. Karena hari ini rencananya Baris Krim Polri akan kembali memanggil dan menjatuhalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dan diperiksa atas dugaan kasus penistaan agama. Dalam perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang, sodara, total penyidik Baris Krim Polri sebenarnya sudah memeriksa hampir 30 saksi dan juga ahli. Selain itu, tim penyidik juga telah menerima hasil pemeriksaan barang bukti digital dari Pusat Laboratorium Forensik. Sebelumnya, sodara, Panji Gumilang diperiksa Baris Krim Polri pada awal Juli lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2023. Lalu mengapa sampai saat ini belum ada tersangka yang dimunculkan oleh Baris Krim Polri? Menurut Kak Polri, ini perlu kecermatan sebelum menetapkan menjadi tersangka. Kita coba lagi hubungi jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Baris Krim Polri. Nanda, sudah mendengar suara saya? Jadi, hari ini akan dipanggil lagi Panji Gumilang, apa yang akan digali oleh penyidik lalu sejauh ini sebenarnya bagaimana penyidikan polisi? Ya, Pak Sekali, sebelum menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi materi, dia juga akan diselidiki atau digali lebih lanjut oleh penyidik Baris Krim Polri hari ini. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan agenda kedua pemanggilan Panji Gumilang pada hari ini, yang direncananya diagendakan berjalan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun tadi, informasi terbaru yang kami dapat dari Karopen Humas Polri, Periksaan Ahmad Ramadan, menjelaskan bahwa saat ini pihak yang bersangkutan Panji Gumilang ini tidak hadir di pemanggilan yang kedua, dikarenakan alasan kesehatan. Tentu ini juga kita mencoba konfirmasi kepada pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang di sini, yakni adalah Hendra Afendi melalui kuasa hukum. Namun dijelaskan oleh Hendra bahwa memang pihak dari Panji Gumilang ini sifatnya masih intentatif untuk kehadiran pemanggilan kedua hari ini. Jadi, yang akan menyambangi Baris Krim Polri pada siang hari ini adalah tim kuasa hukum dari Panji Gumilang, yakni Hendra Afendi dan juga tim. Terkait dengan pemanggilan kedua hari ini, Paskalis dan juga Saudara, sebenarnya ini sudah diberikan clue ataupun kisi-kisi sebelumnya oleh Dertipidom Baris Krim Polri, yakni Brigjan Juhandana Rahar Jopuro pada pemeriksaan Panji Gumilang di 3 Juli 2023 kemarin. Yang di mana pemeriksaan pada tanggal 3 Juli tersebut disampaikan oleh Juhandani menjelaskan bahwa untuk pemanggilan kedua sampai dengan pemanggilan seterusnya, yang ini bisa saja dilakukan kepada pihak Panji Gumilang melihat unsur-unsur yang sudah dipenuhi oleh tim penyidik. Unsur-unsur apa saja terkait dengan pemenuhan keterangan atau memenuhi setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, kemudian juga terkait dengan mendalami lagi barang bukti. Kemudian ini juga sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan terbaru oleh Juhandani, selaku dari Dertipidom Baris Krim Polri. Terbarunya saat ini pas kalian juga saudara sudah ada sebanyak 50 saksi, dari 50 saksi tersebut 20 diantaranya ini merupakan saksi ahli yang juga sudah dimintai keterangannya terkait dengan kasus dugaan penistan agama ini. Kemudian yang kedua ini adalah poin di mana penyidik saat ini juga sudah menerima hasil dari putus lapor terkait dengan video-video yang menjadi barang bukti, yang menunjukkan adanya dugaan tindakan penistan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian untuk poin yang terakhir, yang terbarunya ini adalah di mana penyidik sudah mengantongi fatwa MUI, di mana ini menjadi landasan formil untuk mendalami unsur pidana dari Panji Gumilang sendiri, pas kalis dan juga saudara. Jadi nanti tentu kita akan melihat dan juga menunggu kehadiran dari kuasa hukum dari Panji Gumilang terkait dengan kondisi dan juga terkait dengan peruntukan atau tujuan dari tim kuasa hukum mendatangi Baris Krim hari ini, kemungkinan mungkin bisa saja ada surat yang akan dilayangkan kepada Baris Krim mengingat untuk kondisi, namun kita tidak bisa berandai-andai pas kalis dan juga saudara, jadi kita terus akan menunggu dan juga akan menggabarkan kepada anda bagaimana yang terupdate dari Baris Krim. Terima kasih.